Ibadah Perayaan Pasca Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, khususnya Jemaat Sektor Gulatia Cimanggis Resort. Cimanggis hari ini, Sabtu 23 April 2022, berlangsung penuh sukacita. Kegiatan ibadah Pasca itu berlangsung di Taman Bunga Wila Daltika, Gedung Seruni, Cibubur, sekitar pukul 11 pagi sampai selesai. Kegiatan ibadah Pasca itu berlangsung dipimpin Pendeta Immanuel Panjaitan, MTH, dengan bermacam-macam rangkaian kegiatan dalam ibadah saat itu. Salah satu pesan penting dalam khutbah Pendeta Immanuel Panjaitan saat itu mengatakan, Perayaan Pasca bagi umat Kristiani sebagai tanda syukuran atas kemenangan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umat manusia dengan peristiwa penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Jangan lupa untuk menyelamatkan manusia di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Dalam ibadah itu juga Pendeta Immanuel Panjaitan mengajak seluruh umat Kristen untuk ikut berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang saat ini banyak mengalami permasalahan, lebih khusus dampak pandemi dalam kehidupan umat manusia. Di panggilan Yesus berita, siang hamati anji, dos roh Tuhan Yesus, hei senamati, ikon toktonro, tabadiduhon, di mulutnya pribadi, di tengah-tengah keluarga, buah yang baik, saling mengasihi, saling menghargai, saling berpernertian, saling menolong di kelemahan masing-masing, 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 para orang-orang yang ini, ini teman-teman keluarga, buah yang ini, dan apalah tadi dia mengolong-masing, dia juga mengajak seluruh umat gereja HKBP di mana saja untuk bersekutu, dan berdoa bagi kegiatan pelayanan gereja bagi seluruh umat di mana saja. Dari Depok, reporter Fred Lutrun melaporkan. Terima kasih telah menonton!